Oke, kali ini saya telah merangkum secara padat dan jelas sebuah film yang berjudul Mission Impossible Ghost Protocol Yang diperangi Baru awal, udah salah Yang masih diperangi oleh Tom Cruise sebagai Aiden Ethan Awal film terlihat di sebuah penjara negara Rusia seorang napi keluar dari selnya Lalu penjaga menghampiri napi tersebut Eh, salah satu sel lagi dibuka oleh seseorang Ya, akhirnya nasib sel pun menimpa penjaga itu Kemudian semua pintu sel pun dibuka oleh Benji Lalu terjadi kerusuhan di penjara tersebut Tujuan Benji Yaitu untuk membebaskan Ethan yang berada di penjara itu Lalu saat Ethan keluar, Benji sudah membuka pintu untuk Ethan pergi Namun, Ethan sepertinya masih mencari seseorang di sana Dan menyuruh Benji untuk membuka pintu pembatas sel Sementara itu Carter Temannya Benji memasang sebuah peledak di gorong-gorong Heaton dan temannya Kabur melalui jalan yang dibuat Lena Singkat, mereka pun berada di sebuah mobil Carter menceritakan anggota lamanya yang dibunuh saat melakukan misi Namun, dia harus tewas Karena target yang ia incar, diincar juga oleh orang lain Lalu Ethan mendapatkan misi barunya dengan cara menyamar menjadi seseorang Dan mengambil berkas di sebuah ruangan Benji dan Carter diangkat sebagai anggota baru dari Ethan Untuk melaksanakan misi tersebut Lalu Ethan dan Benji menyamar menjadi tentara berpangkat tinggi Dan dengan mudahnya mereka masuk ke tempat itu Mereka mengelabui penjaga dengan alat yang dapat merefleksikan benda di sekitarnya Sehingga nampak seperti asli Lalu mereka pun masuk dan mencari berkas itu Namun ternyata berkas yang mereka cari tidak ada Alhasil mereka disini telah di jebak Alhasil mereka disini telah di jebak Karena ketahuan Benji dan Ethan pun berbocor Saat Ethan berjalan keluar dari kastil tersebut Tiba-tiba ledekan besar menghasilkan kastil itu Dan area sifatnya pun berbocor Karena Ethan terkena ledekan itu Dia dibawa ke rumah sakit Namun tangannya diborgor oleh agen disana Iken pun tinggal kehabisan akal Dan kabut melalui jendela Melompat di atas mobil yang sedang berjalan Lalu terlihat pria bersama istri dan anaknya Yang kemudian tiba-tiba seseorang menyambar Kok menyambar sih? Lalu tiba-tiba seseorang menyandra istrinya Ethan kemudian dijemput atasannya Lalu berkenalan dengan Hank Saat mereka membahas tentang utang-piutang Yang belum dibayar ke tukang kredit Postnya memberi sebuah disk Lalu kemudian mobil mereka pun ditembaki Dan jatuh ke dalam sungai Mereka berdua berhasil kabur Dan menuju kereta Yang ternyata itu Hmm Ini bisa dibilang markas atau transport mereka lah Lanjut Benji dan Carter juga sudah berada di dalam sana Ethan menjelaskan Bahwa orang yang mereka incar Dan yang mengincar mereka Akan mengadakan pertemuan di Dubai Ethan juga menjelaskan Bahwa musuh mereka ini lumayan berbahaya Lalu mereka pun mempersiapkan persenjataan Dan langsung otw ke Dubai Setelah sampai di lokasi tujuan Mereka cacus Mempersiapkan dan go to work Menjalankan misinya Dengan alat yang super canggih Tom Cruise menjadi siluman cecak Yang nemprok di jendela Lalu Ethan pergi mereta sistem Kamu no Lalu Ethan pergi mereta sistem Keamanan hotel Dan Benji pergi mengubah nomor pintu kamar Untuk mengelabung musuhnya nanti Untuk menunjang aksi mereka Carter memasang mata syaringan Eh sorry Maksudnya Lenca kontak yang dapat mengkopi tulisan Yang dilihat Hank Nantinya Saat persiapan hampir selesai Ethan dan Hank Bertika memperebutkan permen Namun setelah Eh sorry Namun salah satu dari mereka Mengalah Mereka pun pergi Dan masuk ke kamar Yang sudah diboking terlebih dahulu Ethan dan Hank Bertemu dengan gadis Membunuh agennya Carter Sedangkan Carter Bertemu dua orang laki-laki Wow Dua lawan satu semua ya Hehehe Singkat cerita Hank mengkopi Berkas yang diberi gadis Singkat cerita Hank mengkopi Berkas yang diberi gadis itu Dan langsung Tersalin otomatis Pada kopar yang memiliki Printnya sendiri Wow Amazing Singkat Mereka pun ketahuan Dan gadis Singkat Mereka pun ketahuan Dan gadis itu pun pergi Lalu dihadang oleh Carter Di luar Setelah ditangkap Carter Men Setelah ditangkap Carter Ah Huruf R ini susah amat ya Setelah ditangkap Carter Menyuruh Benji Mengawasinya Salahnya disini sih Carter Menyuruh Benji Ya karena dia Gak bisa Gop Ah Gop Gop Ya karena dia Gak bisa goyang Benji pun Dibuat pingsan Kelahi lagi Dah jadinya Karena kesal Temannya dibunuh oleh gadis itu Carter pun menendangnya Dan membablas Terjun bebas Sementara itu Ethan yang sedang Mengajar Don Dihadang dua agen Dan dengan mudahnya Ethan membuat mereka Tidur lelap Kembali Saat itu terjadi Badai pasir Yang akibatnya Ethan harus bermain pasir Sambil mengejar John Dengan bantuan Bah GPS Yang berada di Ponselnya Ethan Ethan berhasil Eh sorry Ethan Nah Ethan hampir Berhasil Menangkapnya Namun Jijun berhasil Kabur Singkat cerita Ethan menemui Temannya Yang sama-sama Melarikan dirinya Di penjara Tadi Dan meminta Tolong Agar membantunya Menyuplai alat-alat Untuk dia beraksi Dan terlihat Geren Setelah mendapatkan persediaan Ethan dan yang lainnya pun Bertemu di bendara Kemudian terlihat Agen yang memburu Ethan Ditelepon oleh Orang yang membarnya Perlengkapan tadi Di pesawat Ethan dan anggotanya Merencanakan misi Selanjutnya Yaitu Dengan mereta Sistem seorang Konglomerat India Belupa sih Nama Orang ini Jadi lanjut aja Sampai Sampai Di pesawat Carter Eh sorry Sampai Di pesawat Tersebut Carter Bertugas Merayu Dan mengambil Kode Akses Pada orang Tersebut Sedangkan Hank Mereta Sistem Setelah Berhasil Mereka pun Pergi Dari tempat Itu Kemudian Terlihat Hart Kita sebut saja Dia itu Hart Sedang Mempersiapkan Misil Yang akan Dilepasnya Namun Ethan Terlambat Misil pun Dilepaskan Kemudian Ethan Dan Carter Kemudian Ethan Dan Carter Pergi Ketempat Hart Berada Hart pun Kemudian Kabur Dari sana Dan Dikejar Oleh Ethan Terjadilah Pertarungan Ethan Dan Hart Di sebuah Tempat Parkiran Mobil Saat detik-detik Misil Akan jatuh Mengenai Sebuah Kota Mereka Mereka pun Berhasil Membatalkannya Singkat cerita Setelah Misinya Berhasil Mereka pun Merayakannya Di tempat Angkeringan Sambil Minum Amer Tuak Dan sebagainya Entahlah Apa namanya Aneh juga Tidak tahu Lalu Film pun Tamat Kes Terima kasih Dan sampai jumpa temos Tidak Dikana Tidak